Saya kasih tau juga Buat para penonton Atau yang mau berbelanja Mau belanja dimanapun Ya terserah boleh-boleh aja bebas Mau beli di toko manapun, yang penting resinya dicek Karena sekarang banyak penipuan Pura-pura menjual barang Resi diberikan Tapi resinya palsu Nah, cara mengetahui resinya palsu Itu gampang Tinggal dicek aja di website Di tracking di website yang indah kargo Nanti kalau misalkan Resinya palsu, tidak akan muncul Nggak bisa ditemukan Oke ya, semoga video ini Bermanfaat Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya disini Di channel Youtube Mini Mini Moto Channelnya seputar Mini Trial ATV dan Mini Bike Pada video kali ini Terkait banyaknya pertanyaan-pertanyaan Dari para calon konsumen Atau para subscriber Atau para penonton Youtube saya Dimanapun Anda berada Banyak yang menanyakan Gimana caranya Melakukan transaksi Atau melakukan Pembayaran Ya, dalam video kali ini Saya sampaikan Jadi kalau untuk Pembelian di saya itu Seperti ini Saya jelaskan Kan awal-awal Dapat nomor WA saya itu Pasti dari Youtube ya Atau Instagram Atau Facebook Nah Untuk itu Langkah awal Untuk melihat Unit Unit Atau Meyakinkan bahwa Unit itu ada di saya Silahkan video call Lihat barang Lihat unit Video call Kalau saya sedang ada di toko Pasti saya bisa video call Kalau misalkan saya lagi di luar toko Misalkan lagi pengiriman Atau apa Pasti nanti saya Minta penangguhan waktu Untuk video call Seperti itu Tapi kalau di jalan pun Saya kalau video call Di angkat Seperti itu Nah Kalau sudah cocok Barangnya cocok Harganya cocok Nah Setelah itu Lalu kirimkan Alamat lengkap Alamat pengiriman Ya Nama Alamat lengkap Nomor HP yang aktif Seperti itu Kalau sudah itu Diberikan Alamat lengkap Lalu kita langsung disini Proses packing Barang tersebut Yang dipilih Ya Setelah barang tersebut Dipacking Lalu kita Kirimkan ke ekspedisi Yang dipilih Misalkan salah satu Yang biasa kita pakai Ekspedisi Indah Kargo Ya Nah Mulai proses packing Sampai dengan Pengiriman Ke Indah Kargo Kita bikin video Dan kita pasti Upload di Youtube saya Disini Jadi nanti Konsumen saya bisa menonton Bahwa barang saya ini Dipacking Dikirim Nah Seperti itu Belum sampai disana Nah ini Jangan dulu transfer Kalau belum Pekerjaan saya beres Kalau sudah saya kirim Ke ekspedisi Ke Indah Kargo Nanti kan akan mendapatkan Saya itu resi Buki pengiriman Seperti ini resinya Ini ada contoh ya Nah ini salah satu contoh Misalkan ekspedisi Indah Kargo Ini resinya Disini ada nomor resi Nah Nanti resinya itu Saya akan kirimkan Pia WhatsApp Ke konsumen saya Kita kirimkan Nah Dan dari sana juga Nanti Silahkan Resi tersebut Dicek Nah Cara mengecek Resinya itu Itu bisa dilakukan Dan pakai website Websitenya ekspedisi Yang dipakai Misalkan Indah Kargo Kalau Indah Kargo Pakai www.indahonline.com Nah Di sana klik Nanti kalau sudah di klik Di situ ada Cek resi Nah masukkan nomor Nomor resinya Lalu nanti Di search Nanti sudah sampai mana Para petugas sudah masuk Ke Indah Kargo Nah seperti itu Nah Kalau sudah yakit Sudah Dicek Sudah Sudah ada muncul Barang masuk Indah Kargo Nah Berarti pekerjaan saya Sudah beres Dan nanti video Youtubenya Nunggu saya upload dulu Nah Saya edit Saya upload Setelah itu Baru kan Kalau di upload Bisa ditonton tuh Sama pembeli saya Ditonton Sudah yakin Resinya sudah dicek Berarti tinggal nunggu Pembayaran Jadi tinggal bayar Tinggal transfer Seperti itu mudah ya Jadi itu mungkin Yang saya lakukan Supaya Sama-sama enak Terus ada pertanyaan Bang gimana bisa enggak Kalau COD Bayar di tempat Kalau misalkan COD itu Kita bisa lakukan Hanya untuk radius Radius tertentu Misalkan jarak 100 km ke bawah Saya antar langsung Tapi kalau CODnya Di luar Jawa Segala macam Saya tidak bisa Karena ya itu kan Kalau COD sementara Hanya bisa dilakukan Dikirim sama saya Saya bayar ke tempat Cash on delivery Kalau misalkan Cash on delivery Keluar Jawa Setelah barang Sampai baru bayar Saya keberatan Soalnya kan Saya kan barangnya Harus beli lagi Harus beli lagi barang Untuk stock di pokok saya Jadi seperti itu Tapi dengan Seperti ini Dengan transaksi Seperti ini Yang ini Bisa dicek Di video-video saya Sebelumnya Itu banyak sekali Pengiriman-pengiriman Ke luar kota Luar Jawa Nah seperti itu Transaksinya Nah Terus Saya kasih tau juga Buat para penonton Atau yang mau Berbelanja Mau belanja Dimanapun Ya terserah Boleh-boleh aja Bebas Mau beli di toko Manapun Yang penting Resinya dicek Karena sekarang Banyak penipuan Pura-pura Menjual barang Resi diberikan Tapi Resinya Pasu Nah Cara mengetahui Resinya pasu Itu gampang Tinggal dicek aja Di website Di tracking Di website Indah kargo Nanti kalau Misalkan Resinya pasu Tidak akan muncul Nomor resinya Tidak bisa ditemukan Seperti itu Oke ya Semoga video ini Bermanfaat Bagi yang mau Transaksi di Minimini Moto Jadi Saya sekarang Berusaha Supaya Membeli Puas Saya juga Merasa puas Melayani para Konsumen saya Jadi Ya seperti itu Yang saya lakukan Transaksinya Kalau misalkan Untuk luar jawa Luar jawa Luar kota Jadi Selama ini Kita gak ada kendala Untuk proses pengiriman Kalau pun ada Keterlambatan Pengiriman itu Biasanya dikarenakan Overload Ya karena ekspedisi pun Kalau misalkan Penumpukan barang terjadi Itu akan Akan menghambat Pengiriman Akan delay Akan terlambat Tapi kalau misalkan Enggak numpuk Enggak overload Yakin itu Sesuai Prediksi Sesuai Sesuai durasi Yang dikentukan oleh Ekspedisinya Oke Terima kasih dari saya Mudah-mudahan Bisa memberikan Penjelasan Buat para Calon konsumen Yang mau transaksi Kalau yang sudah Biasa Beli sih Kalau yang Repeat order Yang beli kedua kalinya Ketiga kalinya Itu Para konsumen saya Gak usah ini Biasanya suka langsung Transfer Nanti tinggal Nunggu resi dari saya Oke Terima kasih semuanya Selamat berhari minggu Berhari libur Kalau saya disini Masih tetap Nopo bunga Sampai jam 5 Kalau hari minggu ya Oke Terima kasih semuanya Semoga tidur ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya 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 Terima kasih semuanya